chipset merupakan salah satu bagian penting pada perangkat elektronik termasuk smartphone komponen ini dapat berperan layaknya otak pada perangkat elektronik seiring dengan kemajuan teknologi kemampuannya juga ikut berkembang semakin bagus kualitasnya maka semakin tangguh perangkat yang kita gunakan pada smartphone chipset menjadi otak utama dari kemampuan sebuah ponsel melakukan komputasi secara harfiah chipset di HP merujuk pada system on chip atau soc dan soc pada HP ini bisa dibilang versi mini dari motherboard PC dan seluruh isinya ukurannya yang kecil pun dirancang untuk membuat konsumsi baterai lebih efisien dan di akhir 2023 ini perkembangan kemajuan soc ini sangat pesat terbukti para produsen soc terus berlomba-lomba menghadirkan versi yang terbaik nah dalam video ini mimin bakal sajikan 6 chipset smartphone terbaik di dunia tahun tahun 2023 yang kami bahas secara singkat dan di deskripsi dicantumkan pula tipe HP terbaru dan termurah yang mengadopsi chipsetnya ya oke langsung saja yuk ini dia diurutan pertama ada chipset dari Apple A17 Pro inilah soc pertama di dunia yang dibuat dengan fabrikasi 3 nanometer oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC berdasarkan klaim perusahaan Apple A17 Pro disebut punya kemampuan olah grafis 20% lebih baik dari Apple A16 Bionic menjadikannya bermain game yang lebih mantap kemampuan CPU nya juga naik walau cuma 10% peningkatan lain ada di pemrosesan AI melalui neural engine yaitu dua kali lebih kencang serta kemampuan ray tracing yang empat kali lebih cepat sejumlah peningkatan itu merupakan imbas dari fabrikasi lebih modern serta racikan komponen soc yang baru dan untuk benchmark dikutip dari situs nano review.net skor Antutu versi 10 nya mencapai 1,5 juta lalu skor per Geekbench 6 single core nya mendapatkan 2,9 ribu dan 7,4 ribu untuk skor multi core nya dan chipset ini langsung dipasang di iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max yang baru rilis belum lama ini 2. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Chipset besutan Qualcomm ini yang rilis pada 25 Oktober baru-baru ini dan dinobatkan sebagai soc terbaru Snapdragon yang mampu mengalahkan Apple A16 Bionic bahkan soc Apple A17 Pro teranyar sekalipun itu berkaca dari skor Geekbench 6 dari Snapdragon 8 Gen 3 nilai benchmarknya diperoleh dari Xiaomi 14 calon smartphone flagship yang kabarnya bakal menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 3 dari tangkapan gambar terlihat bahwa Snapdragon 8 Gen 3 menghasilkan skor uji multi core sebesar 7494 poin angkanya lebih tinggi dibandingkan chip teratas Apple A17 Pro di iPhone 15 Pro dan Pro Max yang mencatat 47094 poin namun sebagaimana dihimpun kompas tekno dari WCC FTek selasa 24 Oktober 2023 keadaannya terbalik untuk uji single core dimana Snapdragon 8 Gen 3 menghasilkan 2207 poin kalah dari A17 Pro dengan 2846 poin satu hal lain dari Snapdragon 8 Gen 3 yang kemungkinan berada di bawah Apple A17 Pro adalah efisiensi daya sebab Snapdragon 8 Gen 3 dibuat dengan proses fabrikasi 4nm sementara A17 Pro menggunakan teknologi 3nm terbaru dari TSMC nah menurut kalian gimana Sob dan bocoran smartphone yang dirumorkan bakal mengusung Snapdragon 8 Gen 3 ini diantaranya Samsung Galaxy S24 Xiaomi 14 Realme GT 5 Pro dan OnePlus 12 Eits namun peringkat Snapdragon 8 Gen 3 ini pun digadang-gadang bakal tersaingi oleh rival sengitnya yaitu SoC Mediatek Dimensity 9300 Low yang dirumorkan rilis juga di akhir Oktober ini wajib kita tunggu nih 3 chipset Apple A16 Bionic chipset yang rilis pada 7 September 2002 ini diklaim mampu hadirkan kemampuan untuk proses data lebih cepat tentu saja peningkatan juga hadir di unit pengolah grafis atau GPU nya tidak ketinggalan Apple menyematkan teknologi AI yang lebih baru di Apple A16 Bionic untuk hasil foto yang lebih baik Apple A16 Bionic dibangun dengan proses fabrikasi 4nm ini membuat Apple A16 Bionic menerajai berbagai tes performa berdasarkan data di situs nano review.net skor di antutu versi 10 Apple A16 Bionic mendapatkan skor sebesar 1,4 juta lebih dan Geekbench 6 single core nya mendapatkan 2653 dan 6844 untuk multi core nya dan salah satu produk Apple smartphone yang mengadopsi di chip ini yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max 4 MediaTek Dimensity 9200 Plus Kalau ada SOC lain yang bisa menyaingi kehebatan Snapdragon 8 Gen 2 mungkin jawabannya yang paling tepat adalah Dimensity 9200 Plus dari MediaTek ini yang rilis pada Mei 2023 MediaTek memfokuskan upgrade pada aspek kemampuan CPU dan GPU Perusahaan mengklaim Dimensity 9200 Plus ini peningkatan CPU dan GPU nya mencapai 10% Peningkatan kemampuan itu merupakan akibat dari kenaikan clock speed secara keseluruhan Baik untuk CPU maupun GPU nya pada komponen GPU kenaikan clock speed nya ada di angka 17% Dikutip dari situs nano review.net skor antutu versi 10 nya mencapai 1,5 juta lebih dan Geekbench 6 untuk single core nya 2095 dan 5542 untuk multi core nya Namun dalam waktu dekat posisi ini akan dikalahkan oleh generasi MediaTek Dimensity terbaru yaitu Dimensity 9300 yang dikabarkan akan siap rilis Dan untuk tipe HP terbaru dan termurah yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9200 Plus diantaranya Redmi K60 Ultra, Vivo X90s, Tecno Phantom X4, dan Vivo X110 5. Snapdragon 8 Gen 2 SoC yang rilis pada 16 November 2002 ini tetap menjadi andalan untuk dapur pacu di HP gaming loh Terlebih dengan dukungan RAM LPDDR5X dan memori internal UVS 4.0 Dukungan konektivitas WiFi 7 serta GPU Adreno 740 yang kini mendukung akselerasi ray tracing dan FV1 Secara hardware dan benchmark nya dilansir dari situs nanoreview.net Snapdragon 8 Gen 2 ini skor Antutu nya mencapai 1,5 juta lebih dan Geekbench 6 single core nya mendapatkan skor 1.993 dan 5.328 untuk multi core nya Lalu smartphone yang menawarkan Snapdragon 8 Gen 2 terbaru dan termurah diantaranya ada SSROG Phone 7 dan Galaxy S23 6. MediaTek Dimensity 9200 MediaTek memperkenalkan chipset premium ini pada 8 November 2022 dan diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer oleh TSMC Ada banyak peningkatan yang ditawarkan MediaTek lewat Dimensity 9200 ini diantaranya adalah peningkatan kemampuan komputasi dan olah grafis MediaTek mengklaim Dimensity 9200 memiliki skor single core dan multi core yang lebih baik ketimbang pendahulunya yaitu Dimensity 9000 Lanjut ke unit pengolah grafis atau GPU Dimensity 9200 adalah chipset yang pertama yang memakai GPU baru bernama Immortalist G715 dan benchmark nya dilansir dari situs nanoreview.net Dimensity 9200 ini skor Antutu nya mencapai 1,4 juta lebih dan Geekbench 6 single core nya mendapatkan 1.953 dan 5.303 untuk multi core nya dan berikut list smartphone terbaru termurah yang mengusung Dimensity 9200 ini diantaranya ada Oppo Find N3 Flip Vivo X90 Pro dan Tecno Phantom X3 Nah demikialah 5 chipset smartphone terbaik di dunia tahun 2023 dan untuk link produk dari tiap tipe HP tersebut di atas silahkan cek di deskripsi ya dan untuk link produk di bawah kami sajikan dari toko yang terpercaya dan berkualitas tentunya sekian video kali ini dan menurut kalian gimana sob? ada masukan atau sanggahan gak? komen di bawah ya sub indo by broth3rmax